Sebelum dimulanya pertandingan bilyard di hari yang kedua ini, para atlet dikumpulkan untuk melihat penyerahan medali cabang olahraga bilyard kategori bola sembilan dobel putri dan bola sembilan single putra. Dan yang meraih medali emas kategori bola sembilan dobel putri jatuh ke tangan atlet Banjermasin, Janur, Sari, dan Drasti. Medali Perak, Novia, dan Anita, atlet dari Banjermasin. Medali Perunggu Sela dan Hepi dari atlet Hulu Sungai Utara. Serta Listia dan Fatma dari atlet Tanah Bumbu yang diserahkan oleh ketua pelaksana cabang bilyard eko. Di kategori bola sembilan single putra yang meraih medali emas Reza dari atlet Banjermasin. Sedangkan medali Perak diraih oleh Holik dari atlet Hulu Sungai Selatan. Medali Perunggu Pirman Syah dari atlet Hulu Sungai Selatan. Dan Drisco dari atlet Banjarbaru yang juga diserahkan langsung oleh ketua umum Popsi Kalsel, Haji Mustahir Arifin. Setelah penyerahan dilanjutkan kembali dengan pertandingan dengan dua nomor kategori bola sembilan single putri dan bola sembilan dobel putra. Andi Rizky, Indrawan Direktur Turnamen Porprop 10 Cabang Bilyar juga mengatakan, Sejauh ini pertandingan masih berjalan lancar. Serta ia juga berterima kasih kepada pemerintah daerah atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan Polprop ke-10 ini. Hari ini itu kita di acara pertama, kita itu ada pengalaman medali untuk pemenang di pertandingan kemarin. Pertandingan kemarin kita mempertandingkan dua nomor. Yang pertama itu single nine putra, dimenangkan oleh Reza Dawara dari Banjermasin. Terus ada double putri bola sembilan, pemenangnya dari Banjermasin juga. Saudara Rasti dan saudara Janur Sari. Terus setelah pengalaman medali pagi tadi, kita lanjutkan ke pertandingan hari ini. Pertandingan hari ini mempertandingkan dua nomor. Nomor pertama itu ada bola sembilan double putra, terus dilanjutkan sama bola sembilan single putri. Pertandingan berjalan lancar, Alhamdulillah. Kami juga berterima kasih kepada panitia pelaksana daerah yang bekerja keras untuk kelancaran acara ini. Harapan ke depannya untuk cabur biliar, kami berharapnya muncul bibit-bibit baru dari daerah yang bisa membawa nama daerahnya, terus nanti bisa memperjuangkan nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Janur Sari Atlet Cabur Biliar Banjermasin mengatakan, ia sangat merasa senang bisa mendapatkan medali emas di Polprop ke-10. Karena ini kali pertama ia mengikutinya. Alhamdulillah puas dengan hasilnya untuk double bola sembilan putri ya. Alhamdulillah remas untuk Banjermasin. Masa-masa tadi kita harus masih optimis, tidak pula merasa bangga atau puas dengan hasil yang baru saja, yang tidak rapat. Baru pertama kali untuk Polprop ini, tapi Alhamdulillah untuk double bola sembilan putri, langsung dapat emas. Alhamdulillah. Sedangkan jumlah nomor yang sudah dipertandingkan 4 nomor dari 24 nomor cabur biliar. Sisa 20 nomor yang nantinya akan dipertandingkan di pekan olahraga Provinsi Kalsel. TV Tafalong melaporkan. TV Tafalong melaporkan.